Halo guys, semuanya lagi di Jifan Akawa Channel Nah jadi, sekarang aku lagi menjelang 1 juta subscriber Nah jadi, sekarang kita akan Mengenal kru Jifan Akawa Channel Lebih dekat Menanyai satu persatu kru Jifan Akawa Channel Di kursi ini Check it out Nama panggilan Juhan Yuni Asep Nama saya Maudi Jifan Nama Fitra Rina Ria Nama langkap Juhan Irawan Akawa Siti Wahyuni Asep Nama lengkap Maudi Sarah Nur Insik Jifan Fadila Nakawa Nama lengkap Fitra Muhammad Ramdan Rina Mardiana Chandraliya Pahderyesa Usia 36 tahun Usia 24 tahun 23 tahun Usia saya 20 tahun 8 tahun Usia 24 tahun 23 tahun 33 tahun Hobi Menghabiskan waktu bersama keluarga Hobi Nyanyi Nonton drakor Berjanyi Melukis Main game Hobi saya Menulis puisi Main game Belajar Dan bernyanyi Hobi Main bola Sama putsal Nonton drama Memasak Dan buat kue Coba nyanyikan Beberapa diri Judulnya Terlanjut cinta Aku tak tahu Kita memang Tak mungkin Tapi mengapa Kita Selalu bertemu Januari dari Almarhum Glenn Freddy Kasihku Sampai disini Kisah kita Jangan tangisi Keadaannya Bukan karena Kita berbeda Cinta Dua hati Yang dipertemukan Bukan untuk Saling menyakiti Namun untuk Saling melindungi Das Ichiha Merindukanmu Kau liharaku disini Menunggumu Menanti Akan kehadiran Dirimu Berkali-kali Ku menghubungi Kamu Berharap Kau dan aku Cepat bertemu Video yang paling disukai Di Jiva Nakwa Channel Drama Ayah Pulang Awasannya kenapa? Jadi di drama itu Kayak vlog Kehidupan sehari-hari Nah jadi Memang ya Kehidupan kita Sehari-hari gitu Berkumpul Bersama keluarga Bermain Bercanda tawa Dan itu Benar-benar menyenangkan Jivaan Jivaan Ayo Mimi Dede Beres ya Beres deh Masa Ayo deh Sama deh Drama yang paling disukai Dari Jiva Nakwa Channel Yaitu pas Drama Jivaan hilang Alasannya Soalnya Itu Dramanya diangkat Dari cerita Real loh Nyata Ini tasnya nitip ya Dia mau main Flying Fox Iya deh Yuk Baga main Flying Fox Yuk Kasih dimana ya Dede sandirian Dede takut Kasih dimana Video yang sukai Legenda pria berambut coklat Alasannya karena Hanya di video itu Saya bisa mendapatkan Pasang Ini adalah Kisah tentang Seorang pria Berambut coklat Saya suka Warna coklat Ini adalah Teman pria Berambut coklat Ini teman Tapi menikah Ini ayah Dan ini ibu Video yang saya sukai Dari Jiva Nakwa Channel Video yang Judulnya Kondisi Segitiga Alasannya Ketika kita Pembuatan video itu Sebelum ada Corona Dan Kita Membuat video itu Kita bermain Bad Bintone Setelah itu Kita makan-makan Dan bermain Dan yang paling penting Banyak yang bermainnya Daripada Efeknya Siap 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 Aku juga bisa loh Masa yang kayak gini Oh iya kang Beneran Mau nyoba masakan-anak kang Boleh kang Yaudah Besok ke rumah atuh ya Mau atuh kang Pas jalan-jalan Ke Universal Studio Jadi guys Pas aku jalan-jalan Kan ngeliat Universal Studio Ngeliat ke samping Ada apa Nah Ayah aku tuh bilang Dek Itu cek ada apa Di depan Nah aku kira tuh Patung biasa Patung biasa Patung guru gitu Nah pas aku Ngedeketin Pas udah mau pegang Banget Wah aku disyokin guys Sama Gurunya Ternyata itu bukan Patung guru guys Ternyata itu adalah orang Dan aku sampe Kaget loh guys Disyok sama gurunya Kembali lagi di Jifan Travelling Jadi kali ini aku lagi ada di Universal Studio Sinapur guys Ayo lah main dulu Siapa? Ulaat 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 Guys Aku tadi abis diperang sama guru Kalian harus hati-hati ya Video yang disukai di Jifan Akawa Channel itu Video yang Dede Jifan itu tumbuh kumis Dan jenggot Alasannya di saat endingnya Itu Saya mau ticali ke Tapi saya berimprovisasi Jadi Eee Tagnya bagus sih Tunggu Wah Keren Akhirnya dia punya kumis Beri kuku kupu Jadi Waktu syuting itu Unik banget guys Kan waktu itu Ada adegan Dorong-dorongan gitu ya Terus Muka akun sampai Dicemong-cemongin gitu Pakai sayap juga kan Jadi berat terus Bawa sayap Nah Bikin sayapnya juga Itu lama dong Empat jam kita bikin sayapnya Dan akhirnya kan sayapnya Disebekin juga Kenapa kalian bertengkar kakek? Itu sayap lu Dark princess Senang Ose Kpe Video yang paling disukai di Jifan Akawa Channel Yang seribu subscriber Jifan Karena di video itu Mimi dengan Jifan berinteraksi secara langsung Membuat kue untuk merayakan seribu subscriber Jadi sekarang aku mau bikin kue untuk yang udah support aku nonton terus video aku Terima kasih yang sudah subscribe channel aku ini untuk seribu subscriber Terima kasih Terima kasih yang udah dana support Terima kasih Terima kasih Kita ketemu lagi di video youtube Oke Bye for now Kenapa sih drama dark princess dan perikupukupukupu gak dilanjutin? Jadi di perikupukupu itu banyak masalah dramanya ceritanya Jadi ceritanya disitu tinggal dua sequel lagi Nah di sequel episode yang ke-6 itu cerita tentang Jamo bertempur dengan perikupukupu Tapi permasalahannya perikupukupu yang diperankan oleh Tepia itu udah resign dari tim Akawa Ya jadi kalau dilakukan peran pengganti berarti harus mengganti lagi skenario nya Nah sekarang memang akan digantikan perannya Dan sekarang dalam proses penyusunan skenario lagi Karena sebenarnya ceritanya itu klimaksnya ya di episode ke-6 ini Jadi pertempurannya nanti bakal lebih epic lagi saat dark princess bertempur sama Jamo Ya kenapa sih gak sering masuk friend? Jadi munculnya ayah atau enggak itu tergantung skenario nya Kalau skenario nya membutuhkan ada ya bakal ada Kalau enggak ya berlain di belakang kamera Dan beberapa skenario gak muncul mungkin disibukkan dengan pekerjaan di kehidupan yang sehari-hari Oke ini pertanyaan terakhir Nanti di video berikutnya kita mau bikin drama apa? Drama selanjutnya kita bakal ke alam bebas Karena sekarang udah new normal Udah gak ada PSBB lagi Dengan standar protokol keamanan yang baik Kita akan camping lagi guys Kita akan ke Ciwi Day Saksikan videonya yang pasti seru banget Oke guys cukup sekian untuk video kali ini Dan itulah pertanyaan dari Civan Akkawa Channel Dan aku berterima kasih kepada kalian yang sudah subscribe Dan kalau yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys Karena kita akan membuat giveaway di 1 juta subscriber Buruan ya guys subscribe Biar kalian bisa dapat giveaway dari Civan Akkawa Semoga beruntung ya Bye for now Guys buruan subscribe ya Ini dihue di 1 juta subscriber ya Bye for now Bye for now Terima kasih.